Pembunuh Brigadir C ternyata orang dalam satu jenderal bintang 4 terlibat benarkah? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Misteri kasus kematian Brigadir C masih membuat penasaran publik Kini kasus-kasus kematian Brigadir C sedang dalam tahap penyidikan Namun sudah lebih dari tiga pekan pihak polisi belum juga mengumumkan siapa pelaku yang menewaskan Brigadir C Kasus Brigadir C pun menyita perhatian publik hingga para petinggi negara Di tengah kasus kematian Brigadir C yang sedang bergulir saat ini tengah beredar kabar Bahwa kematian Brigadir C tersebut adanya satu jenderal bintang 4 yang terlibat dan pembunuhnya merupakan orang dalam Kabar tersebut beredar melalui video yang diunggah oleh kanal Youtube Pak DTV belum lama ini dengan judul Satu jenderal bintang 4 terlibat pembunuh Brigadir C ternyata orang dalam Video dengan durasi 10 menit 9 detik itu telah ditonton sebanyak 84 ribu kali sejak artikel ini ditayangkan Benarkah satu jenderal bintang 4 terlibat menurut penelusuran klik banggai bahwa Video yang diunggah kanal Youtube tersebut menjelaskan terkait pernyataan pengacara Kamarudin Siman Juntak Dalam video tersebut Kamarudin meminta agar pihak kepolisian segera melakukan upaya pencekalan terhadap sejumlah orang Yang diduga terlibat dalam kematian Ferdi Sambo Sebab Kamarudin khawatir mereka akan pergi ke luar negeri saat telah ditetapkan sebagai tersangka Namun dalam video tersebut sama sekali tidak menjelaskan adanya satu jenderal bintang 4 terlibat dalam peristiwa maut itu Dikutip melalui berbagai sumber pun tidak terdapat satu informasi pun terkait adanya jenderal bintang 4 yang terlibat Sementara itu kini fakta baru terungkap real aktor baru yang disebut sebagai saksi kunci dari kematian Brigadier J Sosok tersebut adalah Bribka Riki yang tak lain adalah ajudan Ferdi Sambo sama seperti Brigadier J Sosok Bribka Riki pun disebut sebagai saksi kunci dan saksi mata atas meninggalnya Brigadier J di rumah Irjen Ferdi Sambo Pasalnya sosok Bribka Riki berada di TKP saat peristiwa baku tembak Barada E dan Brigadier J terjadi Saat kejadian Bribka Riki juga berada di rumah dinas Ferdi Sambo yang berada di komplek Polri Duren 3 Utara 1 nomor 46 Jakarta Selatan itu Salah seorang ajudan Kadif Pro Pampolri nonaktif Irjen Ferdi Sambo sekaligus saksi kunci kasus Brigadier D Bribka Riki akhirnya membuka sebuah pengakuan Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Bribka Riki mengaku melihat baku tembak antara Brigadier J alias Brigadier Yosua Dengan berada E alias berada Richard Eliezer dari balik kulkas Meski demikian Bribka Riki mengatakan pada awalnya ia tidak mengetahui persis lawan Brigadier J dalam peristiwa tersebut Di sisi lain terungkap pula saksi utama yang bisa membuka tabir kebenaran kasus kematian Brigadier J Sosok itu adalah Putri Chandrawati yang merupakan istri Ferdi Sambo Sesuai kronologi yang dirilis pihak kepolisian dikutip dari PMG News Aksi penembakan terjadi di rumah dinas Kadif Pro Pampolri nonaktif Irjen Pol Ferdi Sambo Pada Jumat 8 Juli 2022 lalu Dalam insiden ini Brigadier Noprian Sayosua Huta Barat tewas karena menerima luka tembak Penembakan itu terjadi lantaran Brigadier J hendak melakukan pelecehan terhadap istri dari Kadif Pro Pampolri Irjen Pol Ferdi Sambo Selain itu Brigadier J juga menodongkan senjata api berupa pistol ke arah kepala istri Kadif Pro Pamp Sontak istri Kadif Pro Pamp berteriak minta tolong Peristiwa itu terjadi ketika Brigadier J memasuki kamar pribadi Kadif Pro Pamp Dimana saat itu istri Kadif Pro Pamp sedang istirahat kemudian Brigadier J melakukan tindakan pelecehan Kata Ramadhan dalam keterangannya di gedung di Fumas Polri Senin 11 Juli 2022 Akibat teriakan tersebut Brigadier J panik dan langsung lari keluar dari kamar Mendengar teriakan itu Barada E menghampiri dari arah atas tangga Kemudian Barada E bertanya ada apa direspon dengan tembakan oleh Brigadier J Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan akibatnya Brigadier J meninggal dunia Ucap Ramadhan Terkait pemeran utama dalam kasus ini adalah Putri Chandrawati Kenapa? Karena hanya Putri Chandrawatilah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari kasus kematian Brigadier J Sebab hanya Putri Chandrawatilah satu-satunya saksi utama sebelum aksi baku tembak itu terjadi Seperti yang ditegaskan Ketua Komnasam Ahmad Taufan Damanik Bahwa Putri Chandrawati istri Irjen Paul Verdi Sambo merupakan salah satu saksi kunci Dalam mengungkap kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadier J Dugaan pelecehan seksual yang ada siapa hanya ibu putri yang dapat memberikan keterangan Ungkap Ahmad Taufan kepada awak media di Jakarta Menurut Ahmad Taufan cukup logis jika ingin mengungkap adanya dugaan tindakan pelecehan Sebagai mana laporan yang sekarang telah naik penyidikan serta ditangani bares krimpolri Masih dari keterangan Ahmad Taufan peristiwa pelecehan yang menjadi pemicu terjadinya baku tembak Berujung tewasnya Brigadier J tak disaksikan dua ajudan Verdi Sambo Beripka Riki dan juga Barada E Jadi satu-satunya orang yang dapat dimintai keterangan terkait kejadian memilukan tersebut Hanya istri Verdi Sambo Riki dan Barada E tidak menyaksikan Mereka hanya mendengar teriakan dari ibu tersebut tidak tahu kenapa teriakan terjadi Berarti saksi hidup yang ada hanyalah ibu putri ujarnya Meski begitu Taufan memastikan bila proses pemeriksaan terhadap istri Irjen Verdi Sambo itu belum juga dijadwalkan Hal itu mengingat kondisi psikis ibu putri masih trauma Karena masalah psikologis dengan LPSK juga belum menyelesaikan prosedurnya Maka bagaimana kita menyimpulkannya belum bisa Apakah itu benar terjadi atau tidak tandasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton